Pemirsa dalam pelantikan pengurus DPD dan Dewan Pertimbangan Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Kabupaten Batanghari, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief menekankan kepada perawat untuk paham akan etika profesi. Hadir dalam pelantikan tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari Dr. L. Vieni, Kepala Puskesmas Sebatanghari, Ketua DPD PPNI Seprovinsi Jambi dan Ketua Organisasi Himpunan Profesi. Pelantikan yang diikuti sebanyak 39 orang anggota DPD PPNI Batanghari yang baru ini berlangsung secara hitman. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief usai menyaksikan pelantikan mengharapkan agar PPNI bisa menjadi tempat atau wadah untuk profesi perawat di Batanghari sehingga mampu meningkatkan kompetensinya. Bupati Fadil juga mengatakan bahwa tantangan zaman makin kompleks karena masyarakat ingin penanganan yang cepat dan pegawai yang handal serta tangguh. Ia harapkan PPNI ini menjadi trigger untuk menciptakan perawat tangguh di Kabupaten Batanghari. Dan perawat juga harus paham dengan etika profesi. Kemudian niat awalnya dulu di saat ingin menjadi perawat haruslah siap. Kemudian Bupati menjelaskan bagi perawat yang bekerja sebagai tenaga kerja sukarela akan diadakan pelatihan guna meningkatkan kesadaran bahwa perawat ada karena masyarakat ada. Sementara itu untuk mensejahterakan TKS perawat ini akan menjadi koordinasi dengan dunia usaha di Batanghari yang membutuhkan tenaga kesehatan bagaimana bisa disalurkan. Kemudian sebenarnya ada singkatan penyadaran bahwa kita ada karena masyarakat ada. Lebih kemampuan itu. Jadi jangan sampai mereka hanya memperhatikan kompetensi teknisnya. Jadi interpersonal skill, skill mereka bagaimana menghadapi orang, bagaimana melayani orang. Ini harus utuh dia kan. Karena kadang-kadang kemampuan teknis saja tidak akan menyelesaikan pekerjaan kita. Tapi kemampuan untuk berkomunikasi kepada orang lain ini akan mengutarkan pekerjaan kita. Bagaimana menekan tenaga TKS perawat ini? Kita nanti akan berkoordinasi dengan kembagaan usaha, dunia usaha yang ada di Batanghari yang membutuhkan tenaga kesehatan bagaimana kita salurkan. Tidak mungkin pemimpin daerah semua memakai tenaga yang ada dalam penghujungan ini atau ikatan ini. Tapi bagaimana mereka bisa mengimplantasikan timunya kepada masyarakat tapi melalui dunia usaha. Tapi nunggu keadaan membaiknya. Johnny Firdaus, Jek TV, melaporkan.